Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang? Baca sama-sama yang keras sedang? Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Konfesion itu muncul karena kesendirian. Konfesion itu muncul karena ketika kau tidak kepingin bersama-sama. Domba dipanggil itu berkomunitas. Kalau domba sendirian dimakan oleh serigala. Enak gak enak cari komunitasmu. Enak gak enak bersama-sama supaya kau tidak diincar oleh serigala. Lihat apa yang terjadi ayat 2. Luar biasa. Sekali peristiwa. Keren ini. Kita bacanya agak romantis sedikit ya. Ayat ini ya. Ini jatuhnya Raja Daud. Sekali peristiwa. Pada waktu petang. Bapak-bapak berhati-hatilah pada waktu petang. Petang jangan sauna. Petang jangan karaoke. Petang jangan kemana-mana. Petang waktunya berdoa. Hei ibu-ibu petang itu ada waktu yang paling enak itu Haiti. Ngopi, ngete, bersama-sama gosip kemana-mana. Setan semua disitu. Engkau tidak bicara lagi firman Tuhan kok. Lihat. Sekali peristiwa pada waktu petang. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringan. Bayangin saudara. Seorang Raja yang biasanya berperang. Yang biasanya ikut perang. Yang mengambil kemenangan. Tiba-tiba gak berperang hari itu. Kalau engkau biasanya melayani. Tiba-tiba orang gak melayani. Tunggu aja waktunya. Saya tak akan menjatuhkan hidupmu. Ya. Kalau engkau biasanya berdoa. Tiba-tiba gak berdoa. Tunggu aja. Saya tak akan menjatuhkan hidupmu. Gak bisa enggak. Lihat baik-baik. Lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Hati-hati. Dulu soto istana. Hari ini mal. Zaman dulu gak ada mal. Hari ini mal. Jalan-jalan ke mal. Bapak-bapak kalau kau jalan mal sendirian. Bapak-bapak itu kalau gak punya duit baik. Ayo. Bapak-bapak kalau ke mal. Ini ujian. Kantong kosong. Semua kosong. Berani gak liat cewek? Gak berani. Minder. Lihat baju aja mahal. Gak punya duit. Coba kalau kantong tebal. Ambil. Ambil. Ujian ambil. Ambil. Semua ambil. Karena punya duit. Jalan-jalan di soto istana. Tampak kepadanya. Dari atas soto itu. Seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Supaya kau keluar dari comfort zone. Tutup mata jasmanimu. Buka mata rohanimu. Dia berdosa sama besyebah. Besyebah. Dia izinkan suami Besyebah Uriah dibunuh. Kejam sekali jauh. Tuhan tegur dia. Dia bertobat. Makanya sampai akhir hidupnya. Dia kemana-mana pergi bawa pedang. Kenapa dia gak mau lepas pedangnya? Aku gak mau lepas lagi dari pedang ini. Karena aku lepas pedang. Aku berdosa. Anak-anakku mati. Keturunanku mati. Aku gak mau lepas dari pedang. Baru-baru itu dia bertarung sama raksasa. Pasukannya bilang gini. Tuhan kamu jangan ikut berperang. Tidak. Aku mau tetap berperang. Karena aku tahu ketika aku lepas dari pedang ini. Aku akan berdosa lagi. Ini loh kehidupan yang lepas dari comfort zone. Orang yang mengerti kunci lepas dari comfort zone. Tidak kepingin kembali kepada dosa yang sama. Salah sekali. Enough. Jangan ulangi lagi. Itu lepas dari comfort zone. Hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Sehingga seumur hidupnya Daud dipakai patokan buat Tuhan. Dia meninggalkan legasi yang luar biasa. Sehingga anda baca firman demi firman. Engkau tidak seperti Daud nenek mau yamu. Engkau tidak seperti Daud raja yang jauh lu. Daud dipakai sebagai patokan orang yang punya reputasi. Yang dihargai oleh Tuhan. Dan juga dihargai oleh manusia. Ubah hidup kita hari ini. Supaya kita tidak jadi loving stock. Jadi tertawaan. Jadi bahan guyonan bagi orang lain. Kita naik kelas. Usia yang Tuhan sisakan. Kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Nama Tuhan. Dipermuliakan. Mari kita pakai berdiri bersama-sama. Kita tetap bimba bersama-sama.